Hai Assalamualaikum Di video kali ini aku mau masak tumis cepokak Atau ada juga yang menyebutnya terong pipit Menu ini cocok banget dimakan dengan nasi yang masih hangat ya Oke langsung aja yuk kita buat Bahan yang disiapkan ada cepokak 100 gram Teri jengki 60 gram Bawang merah 4 siung, bawang putih 3 siung, cabai secukupnya Tomat hijau 1 buah, kaldu bubuk setengah sendok teh, lada bubuk 4 sendok teh, dan gula setengah sendok teh Pertama-tama aku iris-iris terlebih dahulu cepokaknya Aku bagi dua seperti ini Kalau sudah langsung masukkan ke dalam air biasa Tujuannya biar gak menghitam Untuk bumbunya mau aku iris-iris aja Ada bawang putih 3 siung Bawang merah 4 siung Cabai secukupnya Disini aku pakai cabai hijau Cabai merah dan cabai rawit merah Terus aku iris juga Tomat hijau 1 buah Ini cepokak yang direndam Lama-lama airnya berubah menjadi coklat Panaskan minyak dengan api sedang Terus masukkan teri jengki yang udah dicuci bersih Masak sampai teri jengki-nya agak kering Kira-kira seperti ini ya Terus agak kupinggirkan teri jengki-nya Masukkan bawang merah dan bawang putihnya Terus masukkan cabainya Dan masukkan tomatnya Tumis sampai bumbunya harum dan layu Kalau sudah masukkan cepokaknya Tambahkan kaldu bubuk setengah senok teh Lada bubuk sermat senok teh Dan gula setengah senok teh Hati-hati dalam penambahan kaldu bubuk ataupun garam Karena ikan terinya ini udah asin Terus aku tambahkan sedikit air Dan masak sampai cepokaknya matang Jangan lupa koreksi rasa terlebih dahulu Semisal rasanya udah pas Langsung matikan aja kompornya Udah selesai Ini dimakan pake nasi hangat aja Udah enak banget Gimana? Gampang kan bikinnya? Oke segitu aja videoku kali ini Selamat mencoba di rumah Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh